Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi, Pemirsa. Pengerbekan rumah terduga teroris di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin kemarin membuat mata publik kembali terbelalak. Negeri ini seolah belum sepenuhnya aman untuk didiami. Tinggal menunggu waktu saja terduga teroris itu melancarkan aksinya. Aksi yang menebar ketakutan, merobek kedamaian. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Rabu 16 Agustus 2023 dengan tema Kikis Habis Paham Terorisme bersama saya Iqbal Himawan. Dan Anda, Pemirsa, bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Tadi pakai masker, Mas, berangkat ke sini? Enggak, cukup aman di mobil dari rumah. Cukup aman, namun beberapa hari terakhir memang polisi cukup tinggi. Kita memang harus pakai ya. Padahal udara bersih cukup supaya otak kita tetap jernih dan tidak terpapar paham radikalisme ya, Mas. Jadi nanti kita juga akan bahas itu adalah... Polutannya banyak ya. Polutannya banyak, nanti menjadi salah satu heran yang akan kita bahas dan juga terkait juga dengan paham terorisme. Kami akan berikan terlebih dahulu kepada Anda. Ini topik editorial utama pada pagi hari ini yakni Kikis Habis Paham Terorisme. Kikis Habis Paham Terorisme Penggerbakan rumah terduga teroris di Bilangan Kota Bekasi, Jawa Barat Senin 14 Agustus lalu kemarin membuat mata publik kembali terbelalak. Negeri ini seolah belum sepenuhnya aman untuk didiami. Tinggal menunggu waktu saja terduga teroris itu melancarkan aksinya. Aksi yang menebar ketakutan merobek kedamaian. Ironis. Betul-betul ironis. Karena terduga teroris itu ternyata berlatar belakang pegawai badan usaha milik negara atau BUMN karyawan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Seorang pegawai BUMN seharusnya memiliki akhlak yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, dan loyal kepada bangsa dan negara karena bekerja di perusahaan plat merah. Namun, aksi itu belum ditunaikan karena detasemen khusus 88 antiteror telah lebih dahulu menggagalkannya. Sejumlah barang bukti ikut diamankan yakni sejumlah identitas diri, ribuan butir amunisi, dan belasan senjata api baik pabrikan dan rakitan. Dari penelusuran sementara, Densus 88 menemukan fakta bahwa DE aktif menyebarkan propaganda seruan untuk jihad melalui media sosial. Tiga minggu kebelakang puncaknya yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau imbawan untuk amalia atau aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara privat menggunakan timer, kata juru bicara Densus 88 anti-teror, Kombes Aswin Siregar dalam jumpa pers di Mabes Polri. Fakta lainnya adalah, DE telah berbayat kepada Amir Islamic State pada 2014. Artinya, pegawai KAI itu sudah 9 tahun memilih loyal ke organisasi teroris yang namun mengais rezeki di bumi Nusantara. Dan di saat bersamaan, DE memendam tekad untuk melancarkan aksi terorisme menebarkan ketakutan di Indonesia. Hal ini telah mengundang pertanyaan publik, bagaimana kementerian BUMN khususnya PT KAI selama 9 tahun gagal mendeteksi ada pegawainya yang tidak lagi berjiwa merah putih? Huh? Padahal katanya, PT KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan. Itu katanya. Tapi faktanya 9 tahun, DE tidak terdeteksi sesudah berbayat ke Amir Islamic State. Publik tentu berharap agar pengawasan tersebut benar-benar dilakukan oleh BUMN, karena sepak terjang DE semakin menambah daftar panjang keterlibatan pegawai BUMN dengan terorisme. Sebelumnya, karyawan BUMN Farmasi PT Kimia Pharma TBK berinisial S ditangkap, karena terkait jaringan Jamaah Islamia atau JI. Dia ditangkap tim Densus 88 Anti-Terror Polri di Bekasi, Jawa Barat 10 September 2022. Seorang pegawai BUMN PT Krakatau Steel Persero ditangkap oleh Densus 88 di wilayah Provinsi Banten pada 13 November 2019. Seorang pegawai PLN berinisial AHD ditangkap bersama dengan empat terduga teroris di Pekanbaru Riau pada 27 Juli 2018. Kerisauan hari publik ini harus benar-benar ditangkap oleh kementerian BUMN dan kementerian atau lembaga lain tentunya. Pentingnya pengawasan jangan sekadar basa-basi, lip service ketika isi terorisme kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebenarnya, staf khusus Kepala BIN Arief Tugiman sudah mengirimkan peringatan dini lewat diskusi peran Ormas-Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI Jakarta Pusat 17 November 2018. Dari 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, kata Arief Tugiman, 41 diantaranya terpapar paham radikal. Sinyalemen sudah disampaikan BIN tinggal bagaimana kementerian, lembaga, dan BUMN betul-betul menjalankan komitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme, mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan. Hal penting lainnya yang harus diingatkan kepada pemerintah ialah Keberadaan Surat Keputusan Bersama atau SKB Penanganan Radikalisme Aparatus Sipil Negara atau ASN. SKB ini ditandatangani oleh 11 kementerian dan lembaga di Jakarta pada 12 November 2019. SKB tentang sinergitas kementerian atau lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN ini jangan jadi barang mubasir, hanya menghabis-habiskan tinta dan kertas yang didanai APBN. Sejak ditandatangani, tak pernah terdengar pemerintah mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Semua langsung senyap setelah seremoni tandatangan dilakukan. Kehidupan berjalan seperti biasa dan baru ramai kalau ada penangkapan oleh Densus 88. Selain mengevaluasi efektivitas, pemerintah harus membuka opsi mendorong kementerian BUMN secara formal mengatur penanganan radikalisme di lingkungan pegawai BUMN. Sudah saatnya pemerintah serius membersihkan BUMN, kementerian, dan lembaga dari anasir-anasir radikalisme terorisme. Tidak ada tempat bagi pengkhianat yang hidup dari duit negara, tapi diam-diam berniat melukai, bahkan menghabiskan nyawa anak bangsa yang tidak bersalah. Kikis habis paham terorisme itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia Tal ini. Mas Arief kenapa ini fatal sih? Ada orang di BUMN kemudian menyebarkan paham terorisme? Saya pikir ini harus kita jadikan sebagai sebuah peringatan ya, bahwa yang namanya semangat untuk merongrong ideologi bangsa kita, semangat untuk mendirikan kilafah Islam di Indonesia, itu tetap ada dan tetap akan ada. Dan kalau kita lengah, ini merupakan salah satu hal yang akan menjadi ancaman buat kita. Kenapa? Kalau dari sejarahnya Iqbal, yang namanya common enemies itu tiba-tiba bisa berubah jadi common values dan jadi common beliefs. Dan itu cuma masalah statistik aja, yang tadinya pendukungnya sedikit jadi tiba-tiba banyak overtime karena berbagai macam hal. Dan jangan sampai itu terjadi di kita, karena banyak sekali sekarang tantangan-tantangan zaman, kemajuan teknologi yang membuat mereka bisa jadi besar. Dan kadang-kadang kalau kita lupa sama root causesnya, yaitu kemiskinan, kebodohan, itu juga kadang-kadang menjadi salah satu hal yang menjadi problem juga di kita. Oke, baik. Jangan lupa akar permasalahannya. Baik. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi, pemirsa melalui nomor telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Namun kami harus cedat lebih dahulu, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan masih membahas terkait dengan Kikis Habis Paham Terorisme. Untuk membahas tema Editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon. Terlebih dahulu dengan Al-Qaidar Abdurrahman Putih, pengamat terorisme. Pak Haidar, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Sarif. Ya, dengan Iqbal di studio. Pak Haidar, menurut Anda apa penyebab ini masih ditemukan penganut paham terorisme di BUMN? Bahkan lebih dari 10 tahun, Pak, bekerja di BUMN. Menurut apa penyebab utamanya? Ya, ada banyak penjelasan ya tentang mengapa terorisme itu masih ada di Indonesia. Karena memang alasan yang paling utama itu adalah alasan ideologis. Karena memang dasar negara kita adalah dasar negara yang non-agama. Sementara mereka, kalau dilihat dari teori, apa namanya, the ideal world, mereka masih mengidealkan negara Islam sebagai dasar negara. Jadi saya kira alasan ideologis itu adalah alasan yang paling kuat. Alasan yang kedua adalah bahwa mereka melihat realitas atau konteksual dari situasi yang ada sekarang di Indonesia. Bahwa terlalu banyak korupsi, terlalu banyak persoalan yang tidak selesai, terlalu banyak regimentasi, terlalu banyak hal-hal yang menurut mereka itu tidak perlu terjadi di Indonesia. Jadi karena hal-hal seperti itu lah, kemudian mereka masih memiliki pandangan untuk bisa berhijrah ataupun berpindah ke sebuah negara yang lebih baik. Ke sebuah negara dengan sistem atau ideologi atau dasar yang lebih menjamin mereka dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya dunia saja, karena pandangan mereka bukan hanya milenarian saja, tapi juga sangat metodologis. Artinya mereka juga perlu mengamankan diri mereka nanti. Oke, baik Pak Haidar. Kehidupan di dunia. Kalau kita berbicara tentang konteksnya ini kan berada di dalam BUMN ya, ini lembaga milik negara. Kemudian kalau dari BUMN ya sudah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan mekanisme internal untuk mengawasi mereka yang diduga terkait dengan paham terorisme. Namun ternyata masih ada Pak Haidar. Menurut Anda bagaimana mekanisme internal pengawasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Pengawasan yang paling penting untuk dilakukan adalah adanya asesmen antropologi-psikologi ya. Jadi bukan saja asesmen psikologi menurut saya, karena kebanyakan kalau melakukan asesmen psikologi saja itu tidak cukup. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan di samping pertanyaan terstruktur, perlu ada pertanyaan-pertanyaan semi-struktural. Jadi saya kira ini pemerintah perlu meluncurkan kembali program asesmen antropologi-psikologi itu. Karena selama ini asesmen psikologi saja itu tidak cukup ternyata. Jadi harus ada penjelasan-penjelasan kultural dibalik jawaban-jawaban psikologi yang selama ini ada. Jadi pemerintah itu perlu melakukan itu. Jadi kemudian yang kedua adalah perlu memantau setiap karyawan dari OMN itu media sosialnya. Apakah Facebooknya, termasuk Facebook groupnya, kemudian Twitternya, kemudian juga TikToknya, kemudian Instagramnya, kemudian macam-macam yang lainnya. Jadi ini media sosial ini harus di-declare kepada kantornya bahwa dia memiliki media sosial ini yang aktif dia gunakan. Walaupun nanti pada akhirnya dia juga menggunakan media sosial yang kedua, yang tidak diberitahukan kepada kantornya. Jadi saya kira ini juga harus sering dipantau. Oke, baik. Pak Haidar terakhir, kalau dari hasil analisa Anda, apakah DE ini bisa kita bilang yang terakhir di BUMN atau sebenarnya mungkin masih ada yang lain yang mungkin nanti ke depannya ternyata terafiliasi dengan paham terorisme di BUMN-BUMN lain? Berdasarkan hitungan kita bahwa dia tidak sendiri di BUMN KAI ini, ada kemungkinan dia beserta 78 teman lainnya. Dari mana angka 78 ini? Angka ini diperoleh dari kali 4 dari yang ada sekarang. Jadi saya kira memang beberapa orang yang dari temannya, karena juga dia sosialisasinya kan tidak jauh-jauh. Dia tidak memiliki kelompok referen lainnya, artinya referen grup yang lain di luar kelompok kerja BUMN KAI ini, dia tidak memiliki kelompok referen lainnya. Jadi, saya kira dari angka misalnya senjata 18 pucuk yang dia kumpulkan itu, pasti minimal dipegang oleh 18 orang. Oke. Nah, 18 orang itu pasti juga sudah memiliki teman-temannya untuk melakukan serangan kepada polisi dan tentara. Dan mereka berharap bahwa seperti yang terjadi di Timur Tengah atau di Syria atau di Irak, mereka dari modal 18 ini bisa memiliki 78 persenjataan. Dan berarti ada kemungkinan dia memiliki 78 teman lainnya yang masih ada, yang masih berpayaan kepada ISIS yang ada di KAI. Oke. Baik, terima kasih Pak Akaidar sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Arief, agak serem ya dengarnya. Sangat menyeramkan memang. Duga, karena ini data dari, dan hasil analisis ya, diduga masih ada 78 lain yang kemungkinan masih ada di BUMN tertentu. Menurut Anda memang ini masalahnya utama di ideologi, Mas Arief? Betul. Selain ideologi, kita masih harus melihat itu ya, root causes-nya lah. Pada dasarnya orang sampai bisa terkonversi menjadi ekstrim, ini kan ada proses. Dan proses ini yang kita harus lihat. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa mereka tiba-tiba ada di situ gitu ya. Jadi prosesnya ini yang pada akhirnya kita harus amati, kita harus lihat seberapa jauh proses-proses ini bisa kita antisipasi. Karena kalau kita lihat ada 18 pucuk, terus nanti kalau misalnya setiap pucuk itu sudah ada orangnya masing-masing. Bisa dibayangkan nggak? 18 orang melakukan penyerangan terhadap sebuah pos keamanan gitu ya. Apa namanya, objek vital di kita gitu ya. Dan itu kan merupakan salah satu bukan hal yang kecil gitu, itu pasti besar. Dan apalagi mereka sudah punya accomplices-nya yang mungkin jumlahnya yang tadi Pak Haydar bilang 4 kali lipat. Dan itu amat sangat besar. Sehingga kita harus benar-benar menyikapi ini secara serius. Kita lihat root causes-nya, kita lihat proses konversinya, dan itu kita harus antisipasi di sana. Oke, antisipasinya nanti apakah sudah cukup atau belum, yang sudah dilakukan selama ini nanti kita akan bahas dan seberapa efektif. Kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi pimpinan, namun kami harus jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Rio. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Imbal. Selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Gimana, Pak, sejauh ini upaya Kikis habis paham terorisme? Ternyata masih ada lagi, Pak, di BUMN. Ini lah ya, saya kaget dulu kemarin waktu penangkapan itu. Rumah yang agak anehnya Mas Arief. Ini dalam berapa tahunnya ada dari BUMN-BUMN aja. Yang dari BUMN-PLN, Krokataustik, Kimia Parma, sekarang nih, Kai. Jadi begini, ya. Seharusnya ini sudah bisa diantisipasi dari awal. Karena sistemnya, contoh aja lah. Ya, biasanya kan setiap tanggal 17 itu kan ada apel bendera. Di situ kan ada. Jadi dikasihkan pemahaman-pemahaman nasional terus itu. Jadi, dan lagi sekarang apa yang susah dipantau kok, Mas Arief. Karena kan ada media apa-nya kan gampang dipantau, media masanya. Media sosialnya kan gampang dipantau. Di tingkah lakuda, gaya-gaya kan bisa dipantau. Masa kan tidak ada. Apalagi ini, Mas Arief, dia bekerja di BUMN-PLN, dikai. Berarti kentah hati. Ini kan sangat riskan. Kalau orang-orang begini, otaknya udah pernah mereng semua. Bisa aja bahan peledak. Orangnya menguasai bahan peledak. Bisa aja itu dia. Coba bayangkan miri ya. Maka BUMN-PLN serang. Terakhirnya TNI. Jadi ini paham-paham ini saya yakin masih banyak lagi nih, Mas Arief. Jadi mudah-mudahan BUMN-PLN ini betul-betul apa-betul. Untuk kentus ini ya, kita bersyukur juga lah. Tinggal 3 hari mau 17 Agustus, kita dikasih kado ini penangkapan yang ini. Dengan senjata api yang... Jadikan ini mau mintum ya. Iya. Terima kasih Pak John Veto. Ini betul-betul ngerikan. Menurutnya ya terurai lah nih. Terkikis habis lah semua nih. Paham teroris di Indonesia. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Ondo Silo Tonga di Bekas. Pak Ondo, selamat pagi. Silahkan. Selamat pagi, Bung Ebal. Ya, silahkan Pak Ondo. Sebagai warga Harapan Jaya yang notabene tidak jauh dari pesanan anggrek tempat DE tinggal yang ditangkap kemarin. Ini harusnya menjadi perhatian RT RW di Kelurahan Harapan Jaya. Harus tetap waspada dan hati-hati menerima pengontrak baru. DE yang ditangkap itu, kalau saya tidak salah, direkrut di KAI tahun 2015. Beliau sudah dipadat 2014. Jadi ini rekrutmennya kecolongan. Bila saja teroris, bisa saja ada teroris di KL saat direkrut belum terafiliasi. Tetapi setelah masuk di KL, baru dia terpapar gitu loh. Ini bisa terjadi loh seperti itu. Jadi tidak heran bila di UMN ada okumen teroris. Tapi lebih heran lagi bila ada di kepolisian TNI. Ini lebih berbahaya. Bisa saja juga ada di kementerian agama atau lembaga keagamaan lainnya. Ini kita harus jadi lebih heran lagi kalau sampai terjadi di situ. Jadi di saat rekrutmen dan pasca rekrutmen harus tetap diawasi. Dan bila perlu personil, kepala personilnya lakukan pengawasan tersembunyi bagi semua karyawannya. Terakhir, berapu buat Densus 88. Maju terus, jangan lelah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silutonga dari Bekasi. Kita ke Bapak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Baik, silakan Pak. Ya, kami dari Plosok, Kalimantan Utara mengapresiasi kinerja dari Densus 88 tentunya bersama BNPT. Badan penanggulangan teroris. Teroris, Pak. Ya. Nah, kami sarankan bahwa harus bekerja dengan baiklah BNPT. Dan semua kantor-kantor Kes Bangkol, Kesatuan Bangsa dan Politik, supaya program-program dari setiap instansi atau OPD di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, itu dilaksanakan memberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme. Jangan dibiarkan ada teroris. Kemudian, mohon izin, saya ingat pada saat saya ikut screening CPNS tahun 1994 di Kalimantan Timur. Ada screening khusus bagaimana kita terlibat di PKI, di organisasi-organisasi terlarang, dan lain sebagainya. Mohon jangan lagi ada kecolongan, rekrutmen untuk ASN apapun, BUM, NK dia tetap harus ada screening yang betul-betul dilaksanakan. Kemudian, mohon izin, terakhir, kami di Kalimantan Utara ada upacara HUT 17 Agustus kemerdekaan kita di Pelosok. Bapak Gubernur ada ikut di sana dan itu adalah di perbatasan Indonesia-Malaysia, supaya menjadi perhatian untuk kita bangun daerah Kalimantan Utara. Terima kasih, sukses selalu. Baik, sudah diterima kesannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus Luat, bergabung dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mas, ini poinnya hampir sama dengan Pak Wakil Presiden. Di rekrutmen atau di asesmen, tadi Pak Haidar juga bilang asesmennya harus ditambah, ini artinya sudah tidak relevan dengan masa kini gitu. Menurut Anda memang salah satu yang harus diperhatikan di rekrutmen sejak awal? Rekrutmen penting, karena di situ kita bisa melihat karakteristik awal dari calon pihak-pihak yang kita akan rekrut sebagai pegawai. Berarti kelolosan ya Mas ini? Ya, tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana pemantauan di tengah. Begitu dia jadi pegawai, itu harus dipantau. Karena yang namanya pemantauan itu kan saya pikir merupakan sebuah proses yang tidak sulit gitu ya. Dari berbagai macam interaksi, dari berbagai macam pendekatan-pendekatan yang dia lakukan selama melakukan, berbagai macam proses kerja itu kan seharusnya bisa dilakukan. Sehingga kewaspadaan kita, kita masuk dari hulu, selama proses, dan hilirnya juga kita pantau terus. Kenapa? Karena kita tidak boleh terkaget-kaget sebenarnya sama fenomena ini. Karena kita pernah punya pengalaman hadirnya orang-orang seperti itu, seperti di Kimia Pharma, PLN, Krakatau, Stil. Dan kita juga pernah ingat bahwa dari 100 masjid di lingkungan BUMN, katanya 41 sudah terpapar paham dari karisma. Dan itu adalah data resmi. Dan kita juga tidak boleh lupa, Iqbal, bahwa tahun 2018 ada peristiwa yang melibatkan para napi teroris ini juga, yang menewaskan 6 orang di Makobrimob. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita sebenarnya tidak boleh kaget-kaget sama situasi ini. Kita harus tetap waspada. Karena kalau sekarang kita melihat bahwa Densus 88 mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan preemptive strike gitu ya, mereka melakukan sebuah antisipasi dengan baik, nah ini merupakan salah satu hal yang terus harus dilakukan. Karena harus diingat, keinginan atau semangat untuk terus merongrong ideologi bangsa, apalagi kita sekarang mendapatkan adanya pihak-pihak ingin mendirikan kilafah Islam di Indonesia, itu akan tetap ada. Jadi kita benar-benar waspada ini harus terus ada dari mulai hulu ke hilir, dan prosesnya harus dipantau di tengah-tengah. Itu akan tetap ada, tapi kan zaman sudah berubah nih Mas. Semuanya itu sudah berubah, lingkungan environment sudah berubah. Nah pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi dibilang media sosialnya juga harus dipantau, karena DE ini menyebarkan melalui telegram dan aplikasi lain Mas, bahkan menjual senjata lewat marketplace. Dan perkembangan teknologi dalam kita berkomunikasi, kita melakukan transaksi, bukan saja informasi, tapi transaksi yang amat sangat mudah untuk hadirnya sebuah mekanisme distribusi barang. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga harus kita lihat, karena tanpa kita melibatkan diri kita dengan meningkatkan kemampuan dalam hal menggunakan teknologi, juga para aparat juga pasti akan ketinggalan. Tapi yang namanya bibit-bibit radikal ini, ini akan ada di mana-mana. Jadi saya sih percaya bahwa BUMN kena ujian sekarang. Dan memang para pimpinan BUMN itu harus waspada. Harus melakukan berbagai macam tindakan baru sekarang untuk melakukan pendekatan terhadap problem ini. Pak Erik itu harus memberikan shock treatment yang jauh lebih keras. Atau dia nanti akan dituduh bahwa kalau begini terus, makin banyak BUMN yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme, dia pasti akan dituduh bahwa orang ini sibuk melakukan hal yang lain, melupakan hal yang juga cukup penting dalam pengelolaan pegawainya. Melakukan kejahatan luar biasa. Betul, dan sekarang yang harus dilakukan salah satu hal yang ingin saya usulkan adalah, selain pemantauan, atasan langsungnya juga harus ditindak. Itu shock treatment yang harus dibutuhkan. Karena saya pikir atasan langsung ini merupakan orang yang harusnya bisa mendeteksi hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang melakukan interaksi dengan orang-orang ini. Alam pikirnya seperti apa, tindakan sehari-hari seperti apa itu harus bisa dipantau. Kalau ada sekarang para manajer yang tidak pernah mau melakukan pemantauan-pemantauan tersebut, dalam batas-batas yang wajar ya, untuk mengetahui apakah orang ini aman secara ideologis atau tidak, saya pikir itu tidak boleh dibiarkan. Karena pemantauan seperti inilah yang pada akhirnya akan kita sesali kalau tiba-tiba nanti ada peristiwa yang berdarah terkait dengan terorisme. Oke, pemantauannya seperti apa sih Mas? Seharusnya di mekanisme internal itu yang bagus seperti apa? supaya nanti tidak kelolosan lagi begitu. Ya, itu harus kita rumuskan ya. Karena begini Iqbal, yang namanya orang, pegawai, kita akan selalu berinteraksi, kita akan selalu berdiskusi. Banyak hal yang pada akhirnya akan bisa menjadi catatan kita bahwa orang ini dalam melakukan diskusi, bertukar pikiran, kok pendekatannya terhadap masalah ini, atau khususnya terhadap masalah ideologi, kok agak aneh ya. Itu harus jadi catatan. Dan begitu catatan itu muncul, harus dipantau. Dan begitu pemantauannya terbukti, harus dilakukan sesuatu. Karena kita kan sudah punya koordinasi yang bagus, dan kita sudah punya ada SKB loh, SKB Penanganan Radikalisme di Aparatur Sipil Negara. Itu ditandatangannya 11 kementerian loh Mas. Ya, dan itu sudah punya 2019 kan. Jadi itu merupakan salah satu tools yang pada dasarnya bisa dilakukan. Gimana supaya tidak membazir Mas SKB Menteri itu? Harus diimplement. Caranya? Ya, bagaimana sekarang kita melakukan pemantauan tersebut. Mekanisme harus dibikin gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang main asal ciduk, atau main asal tuduh juga kan tidak bisa. Itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pegawainya sendiri. Tetapi kalau mekanismenya diciptakan, pemantauan-pemantauannya juga dilakukan dengan sebuah metodologi yang baik gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mutlak harus dilakukan. Karena deteksi ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya interaksi. Kan kita tidak bisa, Iqbal ini kayaknya radikal gitu ya. Kita kan harus berinteraksi, kita lihat berbagai macam hal. Tadi kalau Pak Haidar bilang harus dipantau sosial medianya, meskipun pada akhirnya orang akan menggunakan alter account gitu ya. Tetapi itu merupakan salah satu hal basic yang akhirnya harus kita lakukan. Emang bisa semudah itu Mas? Mereka mendoktrin orang bahkan sampai membayat melalui sosial media? Saya pikir berbagai macam peristiwa yang sudah kita lakukan itu terbukti. Ada seorang teroris yang tidak pernah ketemu sama tuannya, sama pendoktrinnya. Mereka melakukan interaksinya hanya lewat sosial media. Dan racun itu masuk lewat sosial media. Jadi kita sama sekali tidak boleh meremehkan kehadiran teknologi berkomunikasi zaman sekarang dengan potensi-potensi terorisme yang bisa kita hadapi di kemudian hari. Karena mungkin disitulah baru ketahuan. Karena kalau tadi Pak Ondo saja bilang saya ini tetangga loh. Tapi tidak mengetahui kalau ternyata ada yang terpapar paham radikalisme. Ternyata bergeraknya itu melalui sosial media. Oke, nah supaya SKB Menteri ini sudah ditandatangani sebelas kementerian ya. Dan jangan sampai mubazir. Kemudian selanjutnya apa sih Mas Arief yang harus dilakukan supaya ini bukan sekedar berakhir di penindakan saja. Dan kalau ada kejadian, amit-amit ini belum kejadian ya. Tapi kalau ada kejadian baru nanti di insul 18 bergerak dan kemudian baru heboh lagi. Nanti kita akan bahas langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief ini kata-kata yang menarik di akhir editorial tadi ya. Jangan sampai ada lagi tempat bagi pengkhianat yang hidup dari duit negara. Tapi diam-diam berniat melukai bahkan menghabisi nyawa anak bangsa yang tidak bersalah. Nah ini kan artinya ironis ya. Tidak pakai duit negara. Tapi kok dia mau membuat kerjuan di negara tersebut. Bagaimana kikis habis paham terorisme ini supaya nanti efektif dan bisa menjadi permujudan dari SK yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2019 itu Mas Arief? Ya, kalau ada ekspresi, it takes the whole village. Jadi semuanya harus ikut mendukung. Kita harus ikut mendukung sebagai anggota masyarakat. Porsinya pemerintah juga ada. Tetapi yang paling strategis yang kita harus lihat adalah pertama adalah mental kewaspadaan. Mental kewaspadaan itu harus ada di kita, harus ada di aparat, harus ada di RTRW. Itu juga harus ada ya. Jadi kalau ada yang aneh dikit, report gitu ya. Sehingga itu yang pada akhirnya akan sangat-sangat membantu. Yang kedua adalah pendekatan baru tentang bagaimana kita mengkampanyekan nilai-nilai ideologis kepada seluruh orang Indonesia, warga negara Indonesia. Yang tua, yang muda itu harus memiliki ketebalan ideologis yang cukup gitu untuk pada akhirnya kita menangkal virus-virus radikal tersebut. Nah sekarang bagaimana kita terpapar dengan values ideologi yang harusnya kita nikmati atau menebalkan ketahanan paham ideologi kita terhadap Pancasila atau segala macam, itu kan banyak sekali tantangannya ya. Pendekatan kita masih usang, kita masih ingat dulu kalau misalnya kita ingin ditebalkan pemahaman ideologis kita ada pola penataran, 100 jam, berapa jam, segala macam, yang sifatnya masih sangat dogmatik. Dan itu sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Jadi ini merupakan salah satu PR dari BPIP yang pada akhirnya harus memutakhirkan, memperbaharui pola pendekatan mereka untuk menebalkan ideologi dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita harus address the root causes-nya. Jadi akar permasalahannya itu harus kita address. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ada fenomena-fenomena yang berujung pada kebodohan, kemiskinan, ketidaksehatan masyarakat Indonesia, itu harus kita address segera. Jadi ini bukan masalah pusat saja, tapi daerah harus punya semangat untuk memperbaiki IPM mereka masing-masing dan juga Gini Ratio. Karena amat sangat percuma apabila sebuah pembangunan terjadi, tetapi ketimpangan masih sangat-sangat tinggi. Dan itu pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali kecemburuan sosial, kemarahan. Bisa dibayangkan, Iqbal, ada orang marah, orang miskin, dan orang nggak sehat. Disitulah pada dasarnya bibit-bibit terorisme atau radikalisme itu akan berkembang. Oke, jadi ditarik kembali akar permasalahannya, the root of evil-nya ya. Ternyata banyak hal, banyak faktor dan sinergis itu harus dijalin. Nah Mas Arief, apakah ini bisa menjadi momentum? Kita akan besok 17 Agustus menguatkan jiwa nasionalisme lagi, supaya tidak ada lagi terorisme di babat, habis. Bagaimana supaya ini menjadi momentum? 78 tahun kita merdeka, itu merupakan sebuah angka yang keramat ya. Kita ini sudah 78 tahun memperjuangkan sebuah cita-cita lehur, menjadikan negara kita yang adil dan makmur ya. Jadi itu merupakan sebuah proses. Sama halnya dengan bagaimana kita menjaga keutuhan negara ini, itu juga sebuah proses yang harus terus diperjuangkan. Dan bagaimana sekarang kita memasukkan elemen kewaspadaan ke dalam proses tersebut, juga merupakan hal yang mutlak. Jadi kalau kita sekarang fokus pada pembangunan ya oke, tapi kalau kita tidak waspada juga tidak boleh. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita terus gemakan, kewaspadaan kita, kepedulian sosial kita, kalau kita lihat yang aneh-aneh ke anak buah kita, ke rekan kerja kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, itu juga harus kita jadikan bahan perhatian. Nah disinilah suatu tatanan jalin, tatanan sosial itu juga menjadi salah satu hal yang harus membuat sebuah semangat kebersamaan dalam hal menjaga kewaspadaan itu. Semua berperan, mulai dari diri kita sendiri, ningungan terdekat kita, jadi semua bisa berkontribusi, memujudkan Indonesia yang akhirnya benar-benar perdeka. Mas Arief, terima kasih sudah berbagi atau sharing di editorial media Indonesia kali ini. Dan pemerintah sudah saatnya pemerintah serius membersihkan BUMN, kementerian, dan lembaga dari Anasir-Anasir Radikalisme Terorisme. Tidak ada tempat bagi oknum teroris yang berniat melukai, bahkan menghabiskan nyawa anak bangsa yang tidak bersalah. Jadi itulah editorial media Indonesia kali ini, mewakili seluruh kerajaan yang bertugas. Saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.